Pemuda dari orang asli Papua diberikan pelatihan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke. Dalam pelatihan ini, Dinas PUPR bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura. Pelatihan ini berupa pelatihan tenaga terampil konstruksi untuk orang asli Papua dengan kualifikasi sebagai mandor, operator, dan teknis atau analis. Tujuan pelatihan ini digelar agar orang asli Papua dapat berperan aktif di bidang pembangunan serta dapat bersaing dengan tenaga kerja Nusantara lainnya. Setelah diberikan pelatihan, nantinya akan diberikan sertifikat bagi peserta agar dapat ikut ambil bagian dalam pembangunan. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan